Hai ini desa adat pengliburan nomor 45 ini namanya desa adat pengliburan Keluruhan Kubu Bangli salah satu rumah ya Nah ini pintunya di dalam Hai nah kayak gini rumahnya ada balai-balainya tuh ini khas ya bambu pesanan nah itu belakang laporan nya ya ini rumah ada Bali khas asli nah ini asoknya jadi semuanya di dalam terus pinggir-pinggirin tembok-tembok itu rumah orang jadi nah ini puranya dari dalam ini puranya nah itu puranya kalau sembahyang disini nah yang lainnya itu rumah petangga yang seperti ini ya rumah tradisional Bali jasa pengliburan yang asli Nah kita lihat lagi di belakang nah itu bisa tembus ke udang sana jadi sebenarnya luarnya rumahnya ini panjang luas gitu ya cuman dipakar keliling nah ini tuh rumah aslinya nah ini unik kan lucu kayak rumah-rumah yang di maju pahit nah ini dari bambu-bambu seperti ini nah ini jadi rumahnya nih tuh jadi dari banyak ruang-ruang kayak gini lu kan lu luas oke jadi seperti ini ya rumah adat atau rumah tradisional desa pengliburan luas nah itu bisa tembus ke daerah yang sana ini yang di belakang sendiri halaman belakang itu biasanya orang Bali itu suka ayam dulu tuh ya kandang ayamnya tapi bersih nih saya sana di belakang kandang ayam lu bersih kayak gini oke ini dari belakang kita ke depan nah ini puranya di belakang bunga-bunganya juga banyak bunganya kalau itu punya puranya tetangga sebelah sama modelnya nah ini puranya nah di rumah yang lain tuh ini rumahnya begini ya nah ini balai-balai ini biasanya buat kumpul-kumpul makan-makan nah pasti ada bunga-bunga gini ya ini juga kita beli nah ini rumah utamanya udah dapur nah oke kita pergi ke depan rumah nah ini dia punya art shop untuk melayani pengunjung ada warung kecil ini nah ini dirumah keluar tuh udah keluar disana menggal dari depan kita lihat nah ini ini desa adat pengliburan nomor 45 ini namanya desa adat pengliburan keluhuran kubu Bangli nama kepala korosnya Iwayan Edi Gencana Putra nah kalau nama depannya I itu berarti cowok kalau nih itu cewek ya terus kalau nomor satu itu Wayan nomor dua itu Madeh nomor tiga Nyoman nomor empat getul gitu ya tuh diatas yang penting ganas